Terima kasih masih bertama Metro News dan selanjutnya akan kami sajikan informasi seputar Pilkada 2020 yang telah kami rangkum dalam segmen Indonesia Memilih. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan memberikan asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada petugas pengawas pemilu di Pemilu Serentak 2020 mendatang. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan pada Pemilu Serentak 2019 lalu di mana banyak petugas pengawas pemilu yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Kebijakan Bawaslu RI tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Chandra Lestari saat memberikan santunan kepada 4 orang petugas pengawas pemilu Kabupaten Semarang yang sakit saat melaksanakan tugas pada Pemilu Serentak 2019. Kartini menyebut keputusan Ketua Bawaslu RI No. 0194 tahun 2019 disebutkan semua penyelenggara pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan di bawahnya akan mendapat jaminan asuransi kecelakaan kerja dan kematian melalui mekanisme pembayaran premi di mana pembayarannya ditanggung oleh negara. Kebijakan tersebut merupakan evaluasi dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019 lalu di mana di Jawa Tengah tercatat 133 petugas pengawas pemilu jatuh sakit saat menjalankan tugas. Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini petugas pengawas pemilu tingkat kecamatan dan di bawahnya sedikit tenang tanpa harus khawatir mengeluarkan biaya tambahan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi untuk yang Belkada memang sudah diatur di keputusan Ketua Bawaslu 0194 2019 bahwa semua penyelenggara ya ad hoc tidak termasuk yang kabupaten ya karena kabupaten sudah permanen. Ad hoc itu berarti dari panwasam, PPD, kemudian pengawas TPS juga diberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian melalui mekanisme pembayaran premi.